Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asep Maulana Rohimat, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Radin Masaid Surakarta Masih dalam mata kuliah metodologi Sudi Islam, topik kali ini adalah kita membahas pendekatan akidah atau pendekatan firkoh Apa itu pendekatan akidah dalam metodologi Sudi Islam? Yaitu adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan terkait dengan akidah atau ilmu akidah atau ilmu suludin Untuk menemukan satu hasil kajian terkait objek studi dalam ajaran Islam Pendekatan ini sangat penting untuk kita lakukan karena terkait dengan bagaimana akidah Seorang muslim itu dijelaskan dalam pendekatan ini Kita lihat bahwa akidah dalam konsep rukun agama Yaitu menjadi konsep yang pertama dan masuk ke dalam bagian teori atau konsep iman Yaitu dalam hal bahwa secara keilmuan iman ini disebut dengan akidah Secara proses disebut dengan suludin Secara kelembagaan disebut dengan firkoh Dan kemudian sifatnya adalah patent Karena akidah ini sifatnya patent maka perlu betul-betul dicermati Jika kita mengkaji satu objek studi Islam Maka kita harus cek Dari manakah sumber-sumber itu berawal Dan kita harus dipastikan bahwa Dalam menentukan satu objek studi Islam Harus bersumber dari akidah-akidah yang sohih Atau akidah-akidah yang lurus Nah akidah yang lurus itulah yang disebut dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah Baik ya kita lihat dulu dari definisi apa itu akidah Supaya kita nanti lebih memahami pendekatan ini Secara bahasa akidah didefinisikan dari kata Ako dayakidu ukdatan wa akidatan Artinya adalah mengikat Mengikat kemudian menjadi sebuah ikatan Yaitu adalah sebuah akidah Atau dari sisi lain Disamakan dengan dari kata amanah Yuk minu imanan atau keimanan Dari sisi istilah Akidah atau keimanan itu artinya adalah Al-imanu akdun bil kolbi Wa ikrarun bil lisan Wa amalun bil arkan Jadi sebuah keimanan itu artinya Akidah Ya sebuah akidah Akdun bil kolbi Sebuah keyakinan Sebuah ikatan Yang ada dalam kolbu kita Ya yang kemudian Wa ikrarun bilisan Dan diikrarkan oleh lisan kita Oleh lidah kita Dan juga di Wa amalun bil arkan Dan dipraktekan melalui Perilaku-perilaku Gerak gerik kita Dalam kehidupan sehari-hari Nah keimanan itu Harus mencakup Tiga hal itu ya Gerak gerik hati Berupa keimanan Perilaku berupa Apa Perilaku ya Berupa kegiatan-kegiatan Dan juga diikrarkan oleh lisan Yaitu kita menyebut Misalkan aman tu billah Aku beriman kepada Allah Ya atau Dengan dua kalimat syahadat Yaitu Asyadu alla illaha illallah Wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Nah itu dari sisi bahasa Oke Dan juga dari sisi istilah Tadi artinya Sebuah keimanan Ya keimanan Sebuah ikatan akidah Di dalam kolbu Diikrarkan oleh lisan Dan juga diamalkan oleh Perbuatan-perbuatan Gerak gerik kita Selangku manusia sehari-hari Selanjutnya Ya Bisa kita lihat Akidah ini Tentu terkait dengan Rukun iman Ya Rukun iman kita tahu Ada Ada enam Ya Pertama iman kepada Allah Kepada malaikat Kepada kitab-kitab Kepada Rasul Kepada hari kiamat Dan juga Kodo dan Kodar Nah akidah yang selamat Nah akidah yang selamat Ahlu sunnah wal jamaah Selalu Ya Memahami Bahwa keenam akidah ini Wajib dimiliki oleh Setiap Umat islam Ya Jangan sampai Ada akidah yang Dihilangkan Misalkan Karena merasa bahwa Hari kiamat itu Masih jauh Ya Sekarang masih Kita jaman milenial Misalkan jaman digital Maka akidah hari kiamat Keyakinan kita terhadap hari kiamat Menjadi Pudar Menjadi hilang Ya Atau bahkan Melupakan Sehingga Melakukan Apapun yang diinginkan oleh Syahwat Atau nafsu kita Itu artinya Bahwa Ada akidah yang rusak Ya Padahal Akidah itu Harus betul-betul Yakin di dalam Diri kita Ya Yang kemudian Diucapkan oleh Lisan Dan diamalkan Melalui perbuatan-perbuatan Manusia Nah jadi Keenam akidah ini Ya ini harus betul-betul Diaplikasikan Ya Harus betul Diyakini Jangan sampai Ada yang hilang Meskipun memang Objek dari Akidah ini Beberapa memang adalah Hal yang gaib Ya Yang tidak Terlihat Baik Selanjutnya Nah ini terkait dengan Akidah yang Seharusnya kita punya Ya Atau juga Kalau saya menyebutnya adalah Hadis tentang Firqoh Ya Firqoh sebagai lembaga yang Kompeten Untuk membahas tentang Akidah ini Sebuah hadis yang Di Apa namanya Disampaikan ya Oleh Amir Abu Amir al-Huzaimi Abdillah bin Uhai An-Mu'awiyah Bin Abi Sufyan An-Nahuqol Ya Faqala Ala inna Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Qomafina Faqala Ala ila Man Ala inna Man Qublakum Min Ahlil Kitab Iftaruku Ala Sittina Ala Sintaini Wasab'ina Millah Ya Wa inna Hadihil Millah Sataftariku Ala Salasin Wasab'in Ya Kemudian Sintani Wasab'ina Finar Wa Wahidatun Fil Jannah Wahia Al Jama'ah Nah ini Yang memperlihatkan bahwa Nanti Atau Mu'awiyah Dengan Yang meriwayatkannya ini Bahwa Rasulullah Pernah bersabda Ingatlah sesungguhnya Orang-orang yang Apa Berada sebelum Kalian Nah itu Umat-umat Nasrani Umat Yahudi Mereka terpecah menjadi 72 Milah 72 Golongan Ya 72 Pemikiran Pemikiran Akidah Wa inna Hadihil Millah Dan Millah ini Yang Umat Nasrani Dan Yahudi Itu Sataftariku Ala Salasin Wasab'in Terpecah menjadi 73 Golongan Ya Sintani Wasab'una Fil Nar Ada 72 Golongan Yang Berada Di Dalam Neraka Wa Wahid Datun Fil Jannah Dan Hanya Satu Yang Ada Di Surga Yaitu Al-Jama'ah Ya itu Adalah Al-Jama'ah Nah Al-Jama'ah Disinilah yang Ditafsirkan oleh Para Ulama Disebut Sebagai Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah Nah Kemudian Hadis lain Yang menguatkan Mirip Kontennya Sama Cuma Diriwayatkan oleh Para Muhaddis Yang Berbeda Yaitu Kalau Rasulullah S.A.W Iftaraqatil Yahudu Ala Ihda Wasab'ayna Firkoh Fawahidatun Fil Jannah Wasab'una Finnar Waftaraqatil Nasoro Ala Sintaini Wasab'ayna Firkoh Fawahidatun Wasab'una Finnar Wahidatun Fil Jannah Walladhin Nafsu Muhammadin Biyadihi Lataf Tarikonna Ummati Ala Salasin Wasab'ina Firkoh Fawahidatun Fil Jannah Wasintani Wasab'una Finnar Kila Ya Rasulullah Manhum Kola Al-Jama'ah Nah Ini sama ya Jadi Rasulullah S.A.W Berada Bersabda Umat Yahudi Akan Terpecah Menjadi 71 Golongan Ya Satu golongan Di surga Dan 70 Yang lainnya Berarti di neraka Kemudian Umat Nasroni Ya Akan Terpecah Menjadi 72 Golongan Yang 71 Di neraka Yang 1 Selamat Nah Kemudian Rasul Bersumpah Demi 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 Allah Demi Zat Muhammad Demi Muhammad Yang berada Di dalam Genggaman Kekuasaan Allah Ya Umat Apa Umatku Ya Kata Rasul Apa Umati Ya Lataf Tarikon Umati Sungguh Akan Terpecah Umatku Ala Salasin Masab'in Terbagi Menjadi 73 Golongan Ya Bawahi Datun Pil Janah Wa Sintani Wasab'una Finar 72 Di neraka Ya Dan 1 Yang hanya Di surga Kemudian Para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Manhum Ya Rasulullah Siapa Mereka Yang 1 Itu Yang 1 Masuk Surga Adalah Al-Jamaah Yaitu Ah Orang-orang Yang suka Berjamaah Para ulama Mengklaim Diri sebagai Ahlu Sunnah Wal Jamaah Nah Ini artinya Rekan-rekan sekalian Rasulullah Sudah Mewanti-wanti Pada Masa Beliau masih hidup Ya Menyampaikan kepada Para sahabat Bahwa Umat Islam Sendiri Itu akan Terpecah Banyak Nah Inilah yang Kemudian Ditafsirkan oleh Para ilmu Kalam Ya Para Ahli ilmu Kalam Menyebut Bahwa Ya Yang menjadi 72 Golongan Itu adalah Firkoh-firkoh Yang Selain Firkoh Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Ya Misalkan Ada Misalkan Firkoh Mu'tazilah Yang Selalu Menggunakan Akal pikirannya Serah bebas Ya Kalau sekarang Kita sebut Sebagai Kelompok Liberal Ya Atau juga Misalkan Kelompok Apa Khwarij Ya Orang yang Selalu keluar Orang selalu Berbeda Pada waktu itu Memang Khwarij itu Yang Kemudian Keluar Dari Barisan Pendukung Saidina Ali Karamullah Wajha Kemudian Berubah menjadi Sebuah Kelompok Politik Ideologi Politik Dan Akhirnya Membuat Banyak Pemerontakan Kepada Pemerintah Khilafah Yang sah Pada Waktu itu Nah Khwarij ini Juga Saat ini Masih ada Dan Mungkin Para ulama Menyebutnya Saat ini Sebagai Kelompok-kelompok Radikalis Atau Jihadis Terorisme Kemudian Selanjutnya Misalkan Ada Apa itu Jabariyah Ada Kodariyah Bahkan Ada Syiah Termasuk Syiah Di sini Ketika Memang Betul-betul Berbeda Pandangannya Dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Seperti Misalkan Tidak Menganggap Abu Bakar Umar Usman Sahabat Sahabat Nabi Bahkan Kemudian Mengkafirkan Para Sahabat Utama Tersebut Para Khulafa Rasidun Itu Berarti Syiah Sudah Sesat Karena Memang Berbeda Akidahnya Dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Atau Misalkan Dalam Konsep Fikih Ketika Syiah Kemudian Masih Melakukan Yang Namanya Nikah Mut'ah Atau Nikah Kontrak Ya Perkawinan Kontrak Maka Menurut Ahlu Sunnah Wal Jamaah Hal Itu Semua Sudah Tidak Bisa Berlaku Saat Ini Berarti Sudah Ada Perbedaan Dalam Masalah Fikih Antara Syiah Dan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Nah Oleh karena itu Rekan-rekan sekalian Kita perlu Hati-hati Ya Kita perlu Hati-hati Bahwa Kelompok-kelompok Tadi Misalkan Seperti Khwarid Syiah Apalagi Syiah Rafidoh Kemudian Ada Murjiah Jabariah Kodariah Mutazilah Dan Jahmiah Dan lain sebagainya Itu perlu Hati-hati Ketika Ada Sumber-sumber Yang mereka Buat Atau Misalkan Ada Apa Kajian-kajian Keilmuan Yang Dikeluarkan Oleh Para Ulama Atau Pengikut Kelompok-kelompok Tersebut Maka Kita harus Hati-hati Ya Karena Bisa Jadi Secara Akidah Mereka Pasti Berbeda Dan Tentu Akan Memberikan Sumber-sumber Atau Alur Bermikir Atau Bahkan Metodologi Sudi Islam Yang Berbeda Dengan Kita Nah Itu Yang Perlu Kita Hati-hati Sekali Sekali Dalam Kita Menggunakan Metodologi Sudi Islam Kita Harus Check And Recheck Harus Tabayun Harus Konfirmasi Semaksimal Mungkin Dari Mana Sumber Pendapat Penulis Buku Atau Yang Membuat Sumber-sumber Rujukan Terhadap Sudi Islam Jangan Sampai Itu Kemudian Kita Konsumsi Kemudian Kita Pahami Dan Kita Amalkan Padahal Kita Termasuk Sebagai Penganut Yang Meyakini Ahlus Sunnah Wal Jamaah Demikian Saya Kira Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Bisa Nanti Kita Diskusikan Lebih Lanjut Terkait Dengan Pendekatan Akidah Atau Pendekatan Firkoh Terima Kasih Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima